Kalau ada pengaruhnya begini, saya pikir benar apa yang dikatakan Pak Kudari. Kalau pemerintah itu memberikan bantuan sosial, dan bantuan sosial itu hanya sedikit sebenarnya, sekitar 50 persen. Ya 10 persen, 50 triliun dari angka 4, hampir 490 triliun. Yang terbesar dari perlindungan sosial itu justru adalah untuk subsidi. Subsidi itu yang paling besar hanya dua, subsidi BBM dan subsidi listrik. Orang yang tiap hari beli bensin ngisi motor, orang tiap hari gunakan listrik yang 450 watt, apakah dia merasa bahwa dia ada utang budi sama pemerintah karena bensinnya disubsidi, listriknya disubsidi, dia tidak merasa sama sekali. Paling-paling kalau ditanya, kan subsidi pemerintah, ya memang itu kewajiban pemerintah dong, gue rakyatnya, gue miskin. Apa gunanya pemerintah? Ya pemerintah dong ngasih subsidi. Subsidi pemerintah itu beda dengan mani politik. Itu betul. Kalau saya ngasih uang kepada masyarakat disitu, ya pilih gue dong. Kurang ngajar, lo udah gue kasih duit, lo gak milih gue lagi. Nah, orang itu kalau saya kasih, saya jadi caleg disitu, dia ada semacam utang budi. Kalau dia, saya kasih duit tiap bulan, gak milih saya, besok ketemu saya, dia ngumput-ngumput. Ah, gak enak lah, malu, orang payus gitu. Tapi kalau pemerintah kasih duit, malu sama siapa? Gak ada yang bisa malu. Clear perbedaan, uang yang berasal dari bantuan sosial dan uang mani politik yang diberikan oleh seorang caleg, dalam pilkada, calon kepala daerah, dan sebagainya. Saya kira persidangan ini clear, membantah seluruh dalil-dalil argumen yang dikemukakan oleh pemohon satu maupun pemohon dua. Terlalu banyak omong bansos, tapi tidak mengerti apa itu bansos. Jadi kami ini bukan menghadirkan orang untuk membantah mereka, menghadirkan orang untuk ngasih tahu mereka yang dimaksud bansos itu ini loh, supaya anda tuh tahu, jangan ngomong macam-macam, kalau gak ngerti ya mending diam aja. Terima kasih telah menonton!